Tentu banyak pertanyaan tentang kapan sih sebenarnya waktu posting yang tepat di Instagram dan karena itu sebuah aspek yang juga penting di Instagram dan itu yang harus kita pelajari sama-sama dan itulah topik kita pada hari ini Hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media Media Tridy tempat kita belajar tentang pemasaran di media sosial Nah, sesuai dengan topik kita hari ini kita akan bersama-sama bicara dan belajar tentang sebetulnya kapan sih waktu posting konten di Instagram yang tepat baik itu Instagram feed maupun Instagram reels karena suka tidak suka dalam media sosial terutama Instagram waktu posting itu cukup menentukan sekali dan ya akan menentukan sekali performa dari postingan itu sendiri oleh karena itu tentu kita harus tahu dan pelajari sama-sama tentang gimana sih mengoptimalkan dengan mengetahui jam-jamnya ya mungkin saya yakin Anda mungkin bisa juga browsing-browsing tentang jam berapa sih jam yang optimal buat posting tapi pada kebanyakan kasus yang saya perhatikan aspek seperti itu justru tidak terlalu besar signifikansinya kenapa? karena saya akan jelaskan dulu kepada Anda bahwa Anda harus memperhatikan dari banyak karakter dan banyak faktor juga nah, biar Anda bingung saya akan langsung cek Anda bawa Anda ke layar HP gitu ya jadi gimana cara ngecek di feature Anda gitu ya untuk ngecek kapan waktu yang tepat jawabannya adalah Anda harus ngecek berdasarkan dari audiens Anda dulu nah, kenapa? karena hal ini penting sekali karena jangkauan dari postingan Anda itu mayoritas akan didistribusikan oleh Instagram kepada followers aktif Anda dulu jadi kalau followers Anda itu tidak berinteraksi dengan konten Anda maka Instagram nggak akan promosi itu ke lebih banyak orang lagi yang ke non-followers kenapa? karena kalau followers Anda saja orang followers Anda sendiri ya yang sudah nggak suka apalagi orang baru yang asing karena followers Anda saja nggak suka nah, itu cara kerjanya kenapa menentukan posting jam yang tepat agar followers Anda bisa dapat jangkauannya maksimal tentu jadi satu yang fit up pastikan Anda juga punya akun Instagram bisnis atau akun kreator jadi intinya ada akun profesional karena tanpa itu Anda nggak punya feature insights dan insights ini sangat krusial sekali jadi saat kita bicara tentang mengevaluasi performa dari akun Instagram kita jadi tentunya harus jadikan akun bisnis sekali lagi atau akun kreator gitu ya di Instagram agar Anda bisa dapetin feature insights nah, di insight di sini juga ada kriterianya bahwa data baru akan muncul saat Anda punya minimal 100 followers jadi kalau belum punya 100 followers tentunya Anda juga nggak bisa lihat datanya datanya akan kosong semuanya jadi itu dua kriteria yang harus Anda butuhkan saat Anda sudah memenuhi dua kriteria ya akun profesional dan sudah punya 100 followers sekarang saya akan pandu Anda untuk ngeceknya gimana cara ngeceknya? kita bisa ke halaman profil Anda kita bisa klik insight baik itu yang di tengah maupun yang di pojok kanan atas Anda bisa klik, kemudian Anda bisa klik insight ya yang di bagian ini nah, di bagian sini Anda bisa klik yang namanya your audience atau total followers saat Anda klik di sini Anda akan melihat berapa sih jumlah followers pertumbuhan Anda setiap hari gitu ya yang pasti ya harus ideali harus growth baik gitu ya kemudian di bawah Anda bisa lihat dan perhatikan bahwa audience kita audience saya pribadi gitu ya itu 18% datangnya dari Jakarta Bandung, Surabaya, dan seterusnya kemudian kalau kita bisa ubah berdasarkan countries juga bisa gitu ya ini mostly 98% datang dari Indonesia tentunya kalau saya scroll ke bawah juga Anda bisa perhatikan bahwa ada banyak range umur pria ataupun wanita yang Anda bisa perhatikan yang ini adalah yang membentuk kebiasaan atau jam optimal yang hadir dalam setiap account karena perbedaan kalau misalnya saya scroll ke bawah lagi Anda bisa lihat bahwa proporsi followers yang aktif itu adalah 56% pria gitu ya 43% wanita tentu berbeda sekali saat followers Anda justru yang dominan adalah wanita kenapa? karena data di paling bawah ada yang namanya most active time itu mengindikasikan jumlah followers Anda yang aktif pada jam-jam tertentu di sini Anda bisa lihat ada hari ada Sunday Anda bisa geser-geser samping jadi Saturday, Friday, Thursday, dan seterusnya jadi berdasarkan hari dan setiap grafik pun akan punya grafik yang beda-beda jadi kalau saya coba versi cepat Anda bisa lihat bahwa secara angka gitu ya dia akan sedikit grafiknya agak sedikit lagi turun dan kalau kita perhatikan juga kalau misalnya saya tap di grafiknya Anda bisa lihat ada angka yang muncul jadi tergantung Anda mau posting hari apa tapi secara ideal biasanya itu similar mirip-mirip ya Anda bisa Anda procek kapan sekiranya waktu yang paling tepat dengan cara nge-tap harinya dulu yang pasti pertama kedua adalah Anda tap grafiknya nah saat Anda tap grafiknya Anda bisa perhatikan bahwa di follower saya 12 A itu mewakili 12.30 malam 12 AM 3 AM dan seterusnya sampai 9 PM jadi 12.30 malam 3 subuh 3 pagi 6 pagi dimana 6 pagi itu follower saya mulai-mulai aktif kemudian mulai ramai itu di angka 9 A atau 9 pagi dan semakin naik sampai malam hari jam 6 sore gitu itu yang peak puncaknya nah tetapi hal yang harus Anda perhatikan lakapan kemudian yang paling ideal memang yang paling ideal sebetulnya tentu di range itu mulai 9 pagi sampai 6 sore kalau di saya teman-teman kenapa? karena ya jam itu yang paling rame walaupun kita perhatikan puncak tertinggi ya memang di jam 6 P 6 P itu berarti 6 sore kalau memang kita mau ngincar posting di jam 6 puncak di jam 6 nya maka kita postingnya biasanya di 1 sampai 2 jam sebelum dari jam optimalnya gitu ya kenapa? karena Instagram itu butuh waktu untuk mengoptimalkan pangkaan kita agar jawabannya bisa optimal ke seluruh followers yang aktif pada jam tertentu nah gak mungkin Anda posting di jam 6 kemudian Instagram langsung promosiin ke semua orang di followers Anda yang sudah aktif impossible pasti Instagram akan mulai optimasi pelan-pelan-pelan-pelan sampai followers Anda bisa lihat semuanya ya kita gak saya pribadi gak pernah lihat gitu ya sampai followers Anda misalnya 100 ribu atau 10 ribu kemudian jangkauan dari konten Anda kemudian ke followers Anda itu bisa mencapai 100% saya pribadi jarang dan gak pernah lihat jujur maksimum yang saya pernah lihat itu bisa sampai di 80-90% saya pernah lihat gitu ya tapi kalau di sampai 100 kayaknya agak impossible typically biasanya akan menjangkau sekitar 20-15-30% itu yang range idealnya jadi kalau misalnya followers Anda 100 ribu idealnya bisa menjangkau sekitar 30 ribu 20 ribu sampai 30 ribu itu normal kalau di bawah itu berarti account Anda under performance dan Anda harus perbaikin dari konten dan lain-lain tapi sekali lagi aspek yang bisa Anda perhatikan adalah setiap akun setiap akun karena memiliki komposisi audiens masing-masing tentunya Anda harus nge-research sendiri tentang ya jam berapa yang paling baik buat Anda posting nah selain dari itu memang ada juga perspektif lain seperti kayak misalnya Anda bisa bayangkan kira-kira audiens Anda itu bakalan buka Instagram kapan sih karena selain dari kalau Anda misalnya belum punya data mungkin Anda bisa bayangin ini kira-kira jam berapa mereka aktif karena beda-beda ya kalau misalnya Anda googling mungkin Anda lihat bisa dari jam 12 sampai jam 1 ya benar kalau misalnya audiens yang ada inser adalah mereka yang pekerja kantoran karena mereka memang jam istirahatnya jam 12 sampai jam 1 tapi kalau misalnya audiens Anda misalnya ibu rumah tangga misalnya ya ibu rumah tangga kan gak ada jam operasional kan ya teman-teman gak ada istirahat nasional kan ya ibu rumah tangga kapan bisa ya mungkin pas anaknya tidur siang pas anaknya sekolah mungkin jam 10-10 misalnya ya jadi Anda pentingnya ya 1-2 jam sebelum itu artinya sekali lagi atau misalnya malam banget misalnya gitu sore artinya sekali lagi Anda harus pahami bahwa hal terpenting dari memahami jam posting di Instagram sendiri yang optimal adalah memahami sebetulnya seperti apa behavior atau kebiasaan dari audiens Anda karena saat Anda tahu target audiens Anda maka Anda bisa paham jam berapa yang bisa Anda incer jadi kalau misalnya Anda bayangin oh jam sekitar jam 2 jam 3 dan misalnya gitu karena postingnya antara jam 1 atau jam 12 jadi itu opsi yang bisa Anda manfaatkan terkait dengan jam berapa sih yang paling baik karena memang tidak ada yang pasti teman-teman hal yang kenapa yang membuat ketidakpastian itu adalah karena setiap akun akan punya karakter audiens masing-masing yang membuat datanya juga berbeda-beda jadi pastikan Anda belajar ngecek dan juga tidak masalah untuk mencoba-coba seperti apa sih Anda bisa mengoptimalkan setiap konten Anda termasuk dari pola jam postingnya kurang lebih sebetulnya itu yang bisa dijelaskan pada video kali ini pastikan kalau misalnya Anda merasakan ada manfaatnya atau ingin bertanya silahkan tulis di komentar bawah dan pastikan subscribe di channel ini untuk bisa mendapatkan video-video terbaru dari kita dan kurang lebih itu yang bisa saya bagikan pada Anda di video kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video yang lain selamat menikmati selamat menikmati